Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Disyukur kita berkan kehadirat Allah SWT Hari ini kita bisa mengikuti sesi yang kelima Tutorial Web BGSD Pokjar Penajam Pasir Utara Tanggal 15 Mei 2020 Kita mulai akan saya coba cek kehadiran Kita mulai dari Nurul Mood Maina Baik, hari ini kita akan mengetes apa media yang sudah dibuat oleh teman-teman semua Clara Kurnia Ulva Ya, pakai laptop Pak Coba di share screen laptopnya, Mbak Clara Ini enggak Pak, gini enggak Oke, ya tekan tombol Oke, sekarang Tekan tombol klik untuk bagikan melalui itu loh Di atasnya mulai tempat klik Ya, klik ya Klik, nah sekarang salin linknya Tempel ke WA Tekan mulai ya Pak Oke, ya bisa tekan mulai Yang lain nanti menyusul enggak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan kuis saya Yaitu kuis kelas 4 SD Materi pertama yaitu materi bahasa Indonesia Di sini saya akan membawakan materinya yaitu wawancara Wawancara biasanya dilakukan untuk mengumpulkan informasi Sehingga informasi dapat diberikan Diberitakan dengan dimuat dalam surat kabar Disiarkan melalui radio Unsur-unsur dalam wawancara Yaitu ada wawancara Yaitu orang yang mencari informasi atau penanya Waktu dan tempat wawancara Narasumber Atau orang yang diwawancarai Dan yang terakhir adalah tema Dan ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah Wawancara memerlukan daftar pertanyaan yang tepat Agar mendapatkan informasi yang tepat pula Seperti dalam gambar ini Terjadi percakapan Yaitu bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang baik Pertanyaan yang sesuai dengan tema Pertanyaan yang satu Dengan yang lain harus berkesinambungan Pertanyaan yang baik Jawabannya tidak hanya iya dan tidak Selain itu pertanyaan harus dapat menggagi dari banyak informasi Dan juga pertanyaan yang baik Diawali dengan kata apa, siapa, gimana, kapan, bagaimana, dan mengapa Kalimat tanya Kalimat tanya diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya Menggunakan tanda tanya Kata-kata untuk ditanya yaitu Apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, gimana, kemana, dan dari mana Berikut pertanyaannya Di sini ada bacaan tentang permainan englet Dari bacaan di samping Manakah kalimat pertanyaan yang benar Sudah ada 13 jawaban 12 orang yang benar Satu salah Materi yang kedua Yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN Kewajiban yaitu adalah Segala sesuatu yang harus kita laksanakan Dan hak adalah kekuasaan untuk berbuat Atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan aturan atau undang-undang yang beraku Selain manusia Tuhan juga menciptakan hewan dan tumbuhan Kita sebagai manusia memiliki kewajiban dan hak terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita Cara merawat tumbuhan Ini ada beberapa cara untuk merawat tumbuhan Yaitu pertama Menyiram tanaman dengan teratur Tanaman disiram setiap pagi, hari, dan sore hari Memberi pupuk secara teratur Memberikan cahaya matahari atau tanam di tempat yang terkena matahari Mencabut rumput liar yang ada di sekitar tanaman Selanjutnya ada cara merawat hewan Yaitu pertama Memberikan makan secara teratur Menyiapkan kandang Memandikan hewan dan membersihkan kandang hewan secara rutin Merawat kesehatan hewan peniharaan Dengan memberikan vaksinasi Selanjutnya Ini adalah pertanyaan Silahkan teman-teman untuk menjawab Berita ada 18 jawaban Nomor 1 Mbak Mufi Nomor 2 Mbak Evi Nomor 3 Mbak Cintan Materi 5 yaitu tentang matematika Segi banyak Segi banyak adalah bentuk tertutup Dengan sisi yang terdiri atas garis lurus Contoh segi banyak Ini ada beberapa contohnya Teman-teman bisa lihat Segi banyak dibedakan menjadi Segi banyak beraturan dan Segi banyak tidak beraturan Segi banyak beraturan mempunyai Suara sisi dan sudut yang sama besar Contohnya persegi Segi 3 sama sisi Segi 5 Segi 6 dan lain-lain Segi banyak tidak beraturan Memiliki panjang sisi dan besar Sudut yang tidak sama Contohnya segi 3 siku-siku Segi 3 sembarangan Persegi panjang Trapezium Jajah dunjang Dan belah ketupat Selanjutnya Ini pertanyaan Untuk materi Segi banyak Pemisah dia Sukmanor dan Friskai Yang terakhir Terima kasih Sudah Mendengarkan materi Dan Mengikuti kuis yang telah saya buang Semoga Menjadi Suatu pengalaman Sini buat saya Untuk selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kontennya terlalu padat Untuk ditaruh Di dalam satu tempat Yang sama Terlalu padat Jadi Terkesan ini Seperti Buku teks Kalau buku teks Memang padat Satu halaman Itu beberapa Poin Penting Kalau untuk membuat selait Sebaiknya Kalau Materi seperti ini Ini bisa dipisah-pisah Menjadi beberapa Selait Itu ya Mbak Clara Mungkin nanti bisa Diperbaiki medianya Terima kasih Atas Demonya Dari Mbak Clara Pada sesi Pagi hari ini Kita coba lagi Gimana Wai Fadatur Laptopnya Canggih Nampaknya Ini Karena gambarnya Cerah Ini Saya coba Share screen Ya Share screen Kemudian Tekan Star Life Star Life Lation Iya Pak Tekan Present Now Oke Share via Share via Klik Kopi linknya Kirim ke WA Group Kita akan coba masuk Mari kita mulai Materi yang pertama Yaitu Tentang Muatan pelajaran IPS Tentang Magma Proklamasi Dari bangsa Indonesia Proklamasi Berasal dari Kata Proklamasya Yaitu Dari bangsa Yunani Yang memiliki Arti Pengumuman resmi Kepada Seluruh Rakyat Pengumuman Yang dimaksud Adalah Pengumuman Yang berhubungan Dengan Ketataan Negaraan Setiap bangsa Pasti menginginkan Kemerdekaan Karena Kemerdekaan Merupakan cita-cita Dan tujuan Yang ingin Dicapai Begitu juga Dengan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Pernah mengalami Masa penjajahan Cukup lama Dan membuat Rakyatnya Menderita Karena Alasan itulah Bangsa Indonesia Bekerja sama Berumum Dengan sekuat Tenaga Berjuang Untuk memperoleh Kemerdekaan Setelah Masa penjajahan Ini Akan ada Kuis Silahkan Dijawab Setiap bangsa Atau negara Merdiki Perjuang Dan Cita-cita Salah Satu Negara Indonesia Menemani Dari Merdiki J Negara Maya B Merdiki C Memiliki Persenjataan Yang Mereka Mbak Poliskan Dan Mbak Ipi Oke Ada satu Yang salah 17 9 Kita lanjut Ke Dari Selanjutnya Ada Bacaan Lagi Bacaannya Berjudul Regang Karya Di Indonesia Indonesia Karya Atau Budaya Diantaranya Karya Tari Setiap Daerah Memiliki Karya Tari Kreasi Yang Berbeda Apakah Yang Dimaksud Tari Kreasi Tari Kreasi Adalah Tari Yang Tadakannya Merupakan Perkembangan Dari Gerak Tari Tradisional Tari Kreasi Tidak Memiliki Aturan Tentu Baik Gerak Maupun Aspek Lainnya Yang Terdapat Dalam Tarian Ada Jenis Ada Tiga Jenis Tari Kreasi Yaitu Tari Kreasi Daerah Atau Tradisional Tari Kreasi Modern Dan Tari Kreasi Kontemporer Tari Kreasi Daerah Adalah Tari Yang Mengalami Perubahan Dari Tari Tradisi Baik Bentuk Gerak Ataupun Aspek Lainnya Tetapi Tetap Dalam Konteks Ciri Khas Dari Daerah Tersebut Tari Kreasi Yang Kreasi Tari Kreasi Modern Adalah Tari Yang Tidak Memiliki Aturan Tertentu Baik Dalam Bentuk Gerak Ataupun Aspek Lainnya Yang Ketiga Yaitu Tari Kontemporer Adalah Tarian Yang Dibuat Berdasarkan Isu Yang Beredar Pada Lampu Tertentu Bentuk Karya Tari Kreasi Dapat Berupa Bentuk Tari Tunggal Tari Berpasangan Dan Tari Kelompok Tari Tari Tunggal Tari Kreatali Yang Diberagakan Dua Penari Tari Berpasangan Adalah Kreatali Yang Diberagakan Dua Penari Ada Tari Terhome Kere Tari Zari Oleh lebih dari dua penari Jadi tadi jenis-jenis karya tari Ada tiga yaitu tari tradisional Tari-tari yang memiliki ciri khas daerah tersebut Ada tari kreasi modern Misalnya kayak dance Yang sudah di remake tarinya Atau tari kontemporer Atau yang memuat isu-isu pada waktu tertentu Jadi hanya bersifat kontemporer Sesaat saja Sedangkan bentuk pembawaannya itu Ada tari tunggal Tari berpasangan Dan tari kelompok Baik, jika sudah kita masuk ke slide selanjutnya Ada pertanyaan Silahkan dijawab Berikut yang sudah termasuk Dalam video selanjutnya Adalah Sudah ada pertanyaan yang dijawab Baik, aku habis Pak Bikmang Kualusi menjadi penjawab yang paling cepat Masih ada lima partisipan yang salah dalam menjawab Kita perselai selanjutnya masih tentang pertanyaan tarian Bersiap Pertanyaannya Tari 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 Hai matahari tentang tema 6 kelas 6 yaitu masyarakat tentang masyarakat ya Hai sekian saya akhiri ada pun kurang deteknya saya mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh coba masuk ke menu edit ya mungkin sama dengan Mbak Clara tadi ya perlu-perlu ada gambar-gambar ilustrasi yang lebih memperjelaskan dari materi ya misalnya ini akan menjelaskan tentang poster dan unsur-unsurnya ini sangat penting sekali ketika siswa kayak apa sih bentuk poster yang sesungguhnya gitu kan ini yang tadi enggak terbaca oleh siswa ini iya warnanya warna hitam ya Pak baik seperti itu masukkan dari saya ya untuk next next projek atau next content perlu ditambahkan gambar gambar cari dari Google atau video dari YouTube juga bisa baik kita terima kasih udah oke untuk Oke bisa stop question atau search screen terima kasih Pak oke sama-sama Coba tadi Mbak Sela Akmalia ada pertanyaan apa nih pertanyaan Mbak Sela Akmalia mungkin bisa saya berikan solusinya Iya Pak Iya apa nih bisa di materi saya itu terpisah-pisah Pak enggak diberikan melangkabuli terpisahnya seperti apa mungkin bisa di share screen nah coba nah ini kan sudah ini Sela Akmalia pengertian simbiosis Oh iya iya coba coba dibuka salah satu pengertian simbiosis iya sudah banyak yang dibuat ini jadi nanti yang dikirim ke LMS cukup salah satu aja dari yang sudah dibuat ini nah yang dikirim yang mana bentar yang dikirim untuk dimainkan siswa dengan yang dikirim untuk tugas di LMS beda loh ya kayak gini Pak ya Oke saya akan menambahkan materi baru ya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang video sebagai media pembelajaran nah teman-teman sekalian kita ketahui bersama bahwa karakter video itu sebuah media gambar bergerak atau yang disebut dengan motion picture dia memiliki kemampuan dalam menampilkan unsur suara atau audio dan juga unsur visual yang secara simultan berubah gambar bergerak atau image sehingga audio video ini ya bisa Hai menanggulangi sebuah kendala-kendala yang terkait dengan pembelajaran kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda ada yang bertipe auditori dan visual yang auditori Hai ini akan paham dengan suara berbeda juga dengan yang gambar nah dengan video karena video ini gabungan dari audio dan visual maka biasanya anak-anak yang tipe auditori ketika nonton video Hai matanya enggak menonton di videonya tetap paham Hai tetapi kalau yang tipe visual dia harus betul-betul menyimak visualisasi atau gambar yang terpampang dalam video tersebut itu adalah karakteristik dari video dan Hai banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh dari program video video bisa sebagai sarana untuk mendesiminasikan informasi dan pengetahuan mungkin teman-teman punya keterampilan-keterampilan tertentu informasi-informasi tertentu sampaikan secara video ada yang hobi bertanam ada yang hobi masa ada memiliki keterampilan tertentu di bidang musik ya silahkan itu didisiminasikan siapa tahu hal-hal yang biasa bagi kita mungkin luar biasa bagi orang lain Hai hal-hal yang kita anggap remeh bagi kita mungkin berharga bagi orang lain jadi jangan segan-segan untuk men-share sesuatu informasi yang kita miliki ke media maya kita ya siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang yang lain dan video ini untuk membelajarkan pemirsa tentang keterampilan atau kompetensi yang bersifat spesifik sudah banyak contoh di siarkan di media mainstream ya ada seorang anak SD tidak lulus pun bisa mampu membuat pesawat bisa mampu membuat helikopter hanya melihat tayangan video-video yang ditonton dari YouTube dengan peralatan yang dimiliki bisa Hai ini kelebihan daripada program video tujuan program video itu yang pertama adalah to inform memberikan informasi tentang suatu hal kepada siswa kepada masyarakat umum Hai tujuan video juga video itu instruk memberikan pembelajaran memberikan instruksi kalau kita di sekolah mungkin tadi pelajaran PCOK misalnya cara melempar yang benar cara melompat yang yang benar itu kita buat videonya ya tuh instruk bagaimana cara merangkai membuat pesawat terbang membuat helikopter itu mengajarkan itu instruk kemudian video juga bersifat membujuk supersuit ya ini biasanya digunakan oleh media-media digunakan oleh pemerintah untuk membuat iklan layanan masyarakat ya iklan-iklan pelajaran masyarakat itu kampanye politik atau imbauan-imbauan ini biasanya videonya bersifat persuit atau membujuk dan kalau yang menghibur tuh entertain sudah tidak asing bagi kita ya banyak film-film drama-drama Korea atau lagu-lagu itu bagian dari video yang tujuannya untuk menghibur atau ngomong entertain dan yang salah tadi harusnya yang menghukum ya tapi jawabannya yang menghukum yang tidak terkait dengan tujuan daripada video tersebut oke dimaklumi karena soalnya salah ketik kita masuk ke pembahasan berikutnya nah secara lebih gamblang Kaomi dalam bukunya tahun 2008 beliau mengemukakan beberapa hal terkait dengan tujuan program video pertama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajarkan sesuatu tadi to interact study ya sebagai contoh misalnya di program TV ada discovery channel planet channel itu adalah hal terkait dengan itu ya anak-anak menjadi tahu tentang sesuatu yang diprogramkan dalam tayangan tersebut kemudian video ini tujuannya juga untuk membangkitkan motivasi katakanlah program drama ini dapat digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan emosi orang yang melihat dan dapat mengapresiasi sebuah peristiwa yang ditayangkan Hai dulu di era 80 90 ada film aku cinta Indonesia ini salah satu drama dan yang membangkitkan kita untuk mencintai budaya dan tayangan-tayangan itu saya rasa di media televisi kita banyak ya tinggal kita yang memilihkan memilihkan anak ini yang cocok untuk siswa ini yang kurang cocok dan tujuan yang lain juga memberikan pengalaman nyata ya dalam video tersebut mengenalkan lebih dekat misalnya tentang perilaku kehidupan hewan langka kemudian bagaimana adat istiadat suku badui suku daya kemudian yang lain-lain ini pengalaman nyata seperti itu bisa dibuat program tayangannya video di media TV swasta kita juga ada ya terutama di TV katakanlah di TV trans tujung itu juga banyak tayangan-tayangan positif yang terkait dengan hal ini teman-teman bisa gunakan juga di televisi edukasi Indonesia Oke kita masuk ke pemahaman uji pemahaman berikutnya Coba teman-teman tuliskan apa saja yang menjadi keunggulan program video ditulis ya bukan memilih ini ditulis ya ditulis dengan orang yang singkat boleh panjang lebar juga boleh tuliskan apa saja yang menjadi keunggulan Oke lebih inovatif kalau kata Mbak Idadul Inaya lebih menarik kata Mbak Friska mengembangkan pengetahuan kata Mbak Sela menerima informasi dengan mudah kata Mbak Umi Sadia lebih memudahkan pembelajaran kata Mbak Susi Sinase tidak membosankan kata Mbak Tri Hidayati memberikan informasi sekaligus menghibur untuk peserta didik ya kemudian apalagi pembelajaran menjadi lebih menyenangkan kata Mbak Sukman Nur pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami kata Mbak Ayu Agita kita lihat lagi mungkin ada pendapat lain apa saja yang menjadi keunggulan dan program video memberikan gambaran nyata kata Mbak Idwina Rahmawati membantu guru dalam membuat media pembelajaran kata Pak Imam Tri Haji kemudian ada yang mengatakan lebih menarik perhatian kata Mbak Clara memudahkan pembelajaran untuk lebih memahami dalam pendidikan lebih menyenangkan kata Pak Duti Skandar video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih mudah merata oleh siswa Olimpah Kintan kemudian siswa menarik lebih menarik lebih dan bergerak dan gambar penampilannya kata Mbak Evi Sefio Pati kita tunggu masih beberapa detik ke depan ya ini saya setting satu menit karena menulis bebas ya tidak memilih pilihan menarik minat siswa untuk menyimak menyimak kata Mbak Erika Pertiwi Putri mengatasi keterbatasan ruang dan waktu lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan kata Mbak Nurul ini dituliskan lebih lengkap lagi mengatasi keterbatasan ruang dan waktu lebih realistis dan dapat diulang semau kita sampai kita paham diulang-ulang terus ya sampai hafal kita ya oke detik mundur sedang memberikan peringatan 5 4 3 2 1 oke ini jawaban apapun dianggap benar ya karena ini menampung pendapat bukan pilihan ganda nah tentu saja keunggulan-keunggulan video tadi itu banyak sekali ya tadi memperlihatkan video video mampu memperlihatkan motion picture video mampu memperlihatkan tempat yang sulit dan berbahaya untuk dijangkau kita ingin menjelaskan tentang lahar tentang magma yang berkeberadaannya di puncak gunung sana ini kan sesuatu yang sulit kita bisa menggunakan kamera drone untuk mengambil dan mengamati kita bisa menggunakan kamera satelit misalnya untuk melihat permukaan bulan kemudian video juga memperlihatkan objek benda dari sudut pandang pemirsa misalnya dapat memperlihatkan teknik pengalasan secara aman tanpa harus kepercik ini bisa kita videokan banyak sekali ternyata keunggulan video-video tersebut ya dan teknologinya video dapat menanyangkan 3 dimensi baik itu yang bersifat real kamera shotting maupun yang dari komputer grafik ya sekarang banyak program-program berbasis 3 dimensi yang bisa kita buat untuk pembelajaran ya misalnya kata-kata mengamati metamorfosis ulat kupu-kupu ya selain dibuat shottingnya beneran ya dengan kamera bisa juga dibuat animasinya yang menyurwai dan persis dan video juga bisa mensetting sebuah gerakan gerakan lambat atau dipercepat gerakan cepat diperlambat juga bisa misalnya Pak Imam ingin mengajarkan tentang melompat atau melempar yang benar kemudian atau mungkin mengajarkan tentang teknik-teknik pertahanan atau bela diri nah supaya lebih jelas dan bisa diikuti siswa bisa gerakannya diperlambat nah gerakan diperlambat atau sebaliknya proses ber apa itu mekarnya kembang itu kan gerakannya lambat sekali bisa berhari-hari nah kita bisa percepat dengan animasi atau kita shotting secara bertahap ini keunggulan video video nah juga video mampu memperlihatkan adegan-adegan yang dramatis ya ini bisa digunakan untuk mendidikan karakter buat kita cerita-cerita yang menggubah anak-anak di TV edukasi banyak nanti teman-teman bisa temukan itu video-video drama untuk mendidikan karakter di media-media penyiaran swasta ya juga ada ya walaupun tidak banyak ya biasanya di trans tujuh tadi itu juga banyak yang berkonten pendidikan video juga mampu menghadirkan bambar benda atau hewan yang tidak mungkin dihadirkan kita ingin menghadirkan harimau atau buaya yang sangat buas itu sangat tidak mungkin anonya ya kalau tidak di kerangkeng atau bisa juga kita hadirkan videonya tentunya juga benda-benda yang bisa yang tidak bisa dilihat mata ya mikrobiologi virus terus amoeba yang kecil-kecil itu tidak mungkin dilihat kita bisa buat animasinya dari binatang-binatang tersebut keunggulan program video yang lain adalah untuk memperluas pelajaran spesifik seperti sejarah film-film dokumenter peristiwa G30 SPKI peristiwa 6 jam di Jogja itu kita bisa masih lihat videonya ya peristiwa 6 perang dunia ke-2 dan seterusnya kejadian masa lalu bisa kita lihat kemudian dapat digunakan sebagai sumber informasi yang perlu ditinjak lanjutin dapat digunakan untuk memulai terjadinya komunikasi dalam sebuah diskusi misalnya dalam sebuah tematik tertentu teman-teman mutarkan video nah setelah video diputar nanti anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu apakah menyampaikan gagasannya menyampaikan apa yang sudah ditangkap atau hal-hal yang lain untuk didiskusikan itu beberapa keunggulan program video dan banyak sekali makanya video menjadi media terfavorit untuk saat ini ya dibandingkan dengan media-media yang lainnya dan tentunya nanti teman-teman juga membuat video tersebut yang mana pengadaan program video ini bisa membeli dan memodifikasi atau memproduksi sendiri sekarang yang tersedia juga banyak ada di rumah belajar ada di youtube dan teman-teman tidak perlu membeli ya cukup menggunakan nah juga bisa memproduksi sendiri sasaran di mata kuliah ini ini teman-teman bisa memproduksi sendiri bagaimana cara memproduksi video nanti coba akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya sehingga nanti di tugas ketiga teman-teman bisa kita mampu membuat video sendiri ya untuk mata pelajarannya di sekolah kemudian kita masuk ke pemahaman uji pemahaman berikutnya apa saja ini faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih video sebagai program pembelajaran oke silahkan tentunya tadi saya jelaskan banyak sekali video-video yang tersedia ada di youtube ada di rumah belajar nah di antara sekian banyak video yang beredar tentunya teman-teman mampu memilah dan memilih video mana yang cocok yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas pertanyaannya adalah faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman mau memilih video tertentu sebagai program pembelajaran di dalam kelas silahkan dituliskan seperti tadi dituliskan secara singkat harus sesuai dengan materi yang diajarkan kata Mbak Pelara kemudian sesuai dengan materi yang akan disampaikan sama dengan tadi Mbak Terimam ya materi yang disampaikan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan atau materi yang akan diajarkan kata Mbak Frizzkat apalagi ini selain harus sesuai ini sesuai dengan karate siswa atau sasaran pembelajaran kata Mbak Guiana kemudian dalam penggunaan kata Mbak Umi Sadia videonya harus menarik dan mudah diakses kemudian sesuai dengan tujuan apalagi ini kita lihat lagi kebutuhan materi dan pembelajaran kata Mbak Mi tadi kemudian menampilkan video harus jelas agar lebih mudah dipahami oke kita lihat lagi pendapat-pendapat yang lain fleksibel kata Mbak Hintang efektifkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kata Mbak Nurul Rizmiya oke masih ada lagi waktunya masih lima puluhan detik oke silahkan ditambahkan lagi jawaban yang diluar yang saya tayangkan mungkin apakah ada oke masih kita tunggu oke masih ada lagi masih 10 detik ke belakang oke oke masih ada lagi kita tunggu lagi respon berikutnya oke 3 2 1 oke jadi benar semua apa-apa apa yang teman-teman tadi eh katakan ya bentar bentar kita lihat mana tadi saya kelewatan ini oke jadi mempertimbangkan memilih media video sebagai media pembelajaran yang begitu banyak pertama tadi sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan tujuan pembelajaran atau sesuai dengan tema jadi ya kemudian akurat dan baru mungkin eh pada topik tertentu ketika teman-teman mencari di youtube akan ada lebih dari 10 video yang sama nah teman-teman boleh mencari yang terbaru boleh jadi ada yang dikirim 2 tahun lalu 3 tahun lalu atau 1 bulan yang lalu nah teman-teman boleh yang terbaru biasanya ada perbaikan-perbaikan dari yang sebelumnya kemudian tadi disampaikan secara jelas dan tidak berpulit-pulit tadi sudah ada menjelis itu kemudian menarik memotivasi memancing minat belajar siswa melibatkan mental sifat dalam aktivitas belajar ya kualitas teknik dari video tersebut gambarnya bagus suaranya jernih ini juga menjadi pertimbangan juga telah di uji coba ya kalau di youtube boleh jadi tanpa uji coba tapi kalau di rumah belajar di sumber belajar insya Allah itu sudah di uji coba sudah ada tim verifikatornya tidak sembarang video bisa masuk di rumah belajar ya baik sudah di uji coba dulu bebas dari kepentingan iklan nah kalau di youtube ada iklan ya kalau di rumah belajar videonya semuanya tidak ada iklannya tidak ada berbayar tidak ada iklan di rumah belajar yang kemarin sudah saya tonton di awal dilengkapi dengan petunjuk penggunaan jika ada masuk ke uji bawasan berikutnya jika memproduksi video sendiri kira-kira langkah apa yang teman-teman lakukan karena ini terkait dengan tugas yang ketiga nanti kita akan memproduksi video sendiri kira-kira gambarannya seperti apa langkah yang harus dilakukan silahkan ditulis secara bebas oke menyusun program rambak teriga yanti menyusun program apalagi selain menyusun program oke kita tunggu mencari materi yang diinginkan cari edisi lagu skurikulumnya oke betul sekali menyiapkan materi katanya pak Clara menentukan materi yang akan diguat itu apa kata pak imam mempersiapkan materi yang akan disampaikan kata mbak dulu memahami materi pembelajaran memahami teknik pembuatan video melakukan uji coba terlebih dahulu kata Ivan Yadil oke saya akan menggunakan media yang mudah dipahami oleh anak kaya mbak Sela menentukan materi menentukan tema yang menarik susi sunarsi menentukan jadwal bahan ajar yang akan disampaikan mbak Gintan mencari ilusi pendukung ilustrasi pendukung ya betul sekali mbak Sukmaner menentukan judul kata mbak Gwi Febriana apalagi kira-kira ini angka yang harus dilakukan ketika kita akan memproduksi sendiri video oke masih ada lagi kita lihat tanggapan yang lain ya tentang langkah-langkah yang akan dilakukan saat mau membuat video menentukan tema materi menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan mbak Ayu Afrika menentukan materi yang akan disampaikan mbak Melanie Kiwi harus kreatif walaupun kita nanti menguasai software-software tertentu nah ini juga diperlukan kreativitas belajar menggunakan aplikasi untuk mengedit video betul sekali mbak Feska Adela ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang nanti teman-teman boleh memilih mana yang dikuasai ya yang penting nanti produk video pembelajarannya jadi untuk dikirim ke tugas 3 dan lagi belajar menggunakan aplikasi mengedit video untuk menentukan tema pembelajaran Mbak Dwi Rahmawati mencari materi yang diinginkan oleh Mbak Erika Dwi Pratiwi baik semua pendapat benar ya jadi pertama tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman ya di dalam membuat atau memproduksi video menemukan ide ya mencari ide yang ada ya dari buku pelajaran dari silabus dari kurikulum kira-kira apa ini yang mau kita buat di bionya dan jangan sampai nanti konten kita terlalu luas ya kita buat konten yang kecil sempit luang lingkupnya kecil tapi ajang kemudian barulah dimulai dengan menyusun kerangka menyusun treatment membuat naskah ya menelaan naskah revisi finalisasi narkah dan program nah bagaimana bentuk naskahnya bagaimana bentuk treatmentnya nanti akan saya coba sampaikan atau saya berikan contohnya format yang sudah jadi di grup nanti teman-teman tinggal memodifikasi ya format Microsoft Word-nya format maska yang dibuat nah tentunya naskah ini penting jangan kita membuat sesuatu tanpa blueprintnya sebagai blueprint naskah ini nanti perlu dibuat sebagai perancang produksi kemudian untuk mendeskripsikan struktur penyajian informasi ya kemudian mendeskripsikan tentang objek ya properti apa yang harus dibawa alat apa yang harus dibawa lokasinya gimana ya ini perlu juga sebagai panduan kalau ini nanti video dikerjakan oleh tim naskah ini penting karena akan memahami peran masing-masing ini ada contoh bentuk-bentuk program itu ada bisa drama ada dokumenter ada talk show ya drama itu biasanya ada karakter tertentu kemudian nanti ada konfliknya kalau dokumenter biasanya bercerita tentang hal-hal yang sudah lewat peristiwa masa lalu kemudian kalau talk show ini bersifat seperti podcast seperti tanya jawab ini sebagai contoh video yang dokumenter seperti ini ini adalah video dokumenter sejarah sangah-sangah mungkin teman-teman nanti bisa buat juga yang memperlihatkan proses perjuangan melawan penjajah yang kala itu menduduki sangah-sangah dan balik papa oke videonya ngelit nampaknya oke saya lanjut ke video berikutnya sebentar ada juga dalam bentuk demo musikal puis maupun feature nah ini puis yang terakhir kira-kira video ini termasuk video jenis apa ya oke saya putar dulu videonya belajar kosa-kosa menggunakan bahasa-bahasa Inggris nah coba disimak ini termasuk yang mana di dokumenter drama musikal atau demo oke boleh mulai dijawab ya teman-teman ini kira-kira video yang saya buat ini jenisnya apa ini dokumenter drama musikal atau demo dari judulnya bisa ditebak ini ya belajar kosa-kata bahasa Inggris melalui video pembelajaran menggunakan OPS jadi materi ini terkait dengan bagaimana menggunakan OPS oke masukkan ke dalam OPS untuk video pembelajaran kemudian materi ini juga memberikan pengetahuan tentang Bagaimana memperkaya kosa-kata siswa oke sudah masuk ke OPS oke silahkan dijawab dipilih ini dipilih ya apakah ini dokumenter drama atau musikal demo skam yang berikutnya tidak mau saya bapati kesini apa kasar bahasa Inggrisnya nah itu tadi ya step-step untuk yang OPS ya dengan mudah melalui OPS ya tanpa editing oke oke jadi yang benar adalah demo ya jadi yang saya perlihatkan barusan tadi video demo demo bagaimana cara mengoperasikan OPS untuk video untuk membuat video pembelajaran yang lipas di demo jadi yang terjebak ada 5 ya kalau dokumenter ini lebih hal-hal yang bersifat sejarah mata lampau ya seperti itu yang tadi tutorial atau demontrasi oke itu guys ya untuk materi saya pada hari ini ya teman-teman semua ya pembelajaran ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi yang ini iya pak pertanyaan pertanyaan saya tapi di luar konten pembelajaran ya apa itu nah tadi bapak kan bilang ada siswa yang lebih berminat ke audio ada yang ke visual nah itu cara kita kan kita untuk mengenali itu kan membutuhkan waktu ya pak jadi harus bersama-sama minimal setengah semester gitu ya nah ada gak pak senyata cara cepat biar mengenali siswa ini sebenarnya lebih ke audio atau lebih ke visual gitu ya ya pengamatan padahal secara harian juga sebetulnya bisa ya pengamatan harian ketika kita menerangkan anak tersebut matanya gak fokus tapi ketika ditanya bisa menjawab bahwa berarti dia auditorinya jalan itu oke ada lagi oke kalau sudah jelas ini juga waktunya sudah tuhur kita istirahat dulu selamat menjalankan ibadah shalatur dan istirahat saya akhiri selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh